Terungkap alasan SH sering makan paku, bahkan ditemukan 70 butir paku di dalam lambungnya. Kebiasaan ini dilakukan sejak sekitar satu tahun terakhir. Pria 22 tahun tersebut dibawa KRS Rudi Indramayu untuk menjalani operasi bedah. Sebanyak 70 paku dikeluarkan dari tubuhnya. Namun kondisinya dinyatakan tak ada infeksi. Kebiasaan SH kerap memakan paku dipengaruhi dari sosok halus berwujud wanitai dan muncul dari halusinasinya. Fakta itu diketahui dari keterangan SH dan juga keluarganya saat dimintai keterangan oleh tim medis. SH sendiri diketahui merupakan UD Gigi. Ia awalnya mengeluh sakit perut yang luar biasa dan kerap muntah-muntah. Saat diperiksa di RS Rudi Indramayu, baru akhirnya diketahui ada sebanyak 70 butir paku berukuran 4 sampai 7 cm bersarang di lambung SH. Keluarga juga baru tahu SH makan paku. Karena yang mereka lihat biasanya ia makan jarum pentul, jarum jahit, ujar Deden Bonnikoswara kepada Tribun Cirebon. Selasa 25 Juni 2024, Deden menyampaikan SH di diagnosis menderita waham kebesaran atau delusi. Dia menyakimi bahwa dirinya itu kebal dan bisa makan paku. Jadi dia ada halusinasi, menurut pengakuannya dia disuruh oleh sosok perempuan. Ujar Dian, katanya kamu sudah kebal. Coba makan saja. Jadi dia makan itu paku biasa saja kemudian ditilai. Lanjut Deden Bonnikoswara menirukan keterangan dari pasien. Deden menyampaikan SH dalam hal ini masih akan terus dirawat di RS Rudi Indramayu, terutama untuk pemulihan fisik pasca operasi. Kemudian, secara simultan, pihaknya juga akan melakukan penanganan terhadap kondisi kejiwaan yang dialami SH. Dirut RS Rudi Indramayu, Deden Bonnikoswara mengungkapkan sejumlah fakta baru dalam kasus SH. Ria yang makan sebanyak 70 paku di Kabupaten Indramayu, kisah SH ini diketahui viral dan menjal sorotan publik. Apalagi kondisi kesehatan dari SH sendiri justru diketahui baik-baik saja. Meski sebelumnya ia kerap mengeluhkan sakit perut yang luar biasa dan kerap muntah-muntah, saat ini SH masih dirawat di RS Rudi Indramayu. Tim bedah rumah sakit juga berhasil mengeluarkan 70 paku yang bersarang di lambung SH usai melakukan operasi selama kurang lebih 2 jam. Deden mengatakan, sebagian paku yang dimakan oleh SH ini diketahui kondisinya berkarat, ukurannya sekitar 4 sampai 7 cm. Sedangkan sisanya, sekitar 80 persen lagi masih dalam kondisi baru. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!